Halo Ega Gamers, balik lagi ke konten yang membahas 7 berita tentang game maupun e-sports yang sedang dibicarakan dan pastinya informatif banget buat kalian semua. Bersama gue, Barabara Bab. Dan yang tak kecil disini, tidak lain dan tidak bukan, kita ada di 7 e-sports. Wah Kas, akhirnya satu frame lagi nih kita Kas, gue jadi minder sama Lukas, udah kemeja, pake jas, udah ganteng banget Lukas. Dia lebih ganteng, Baran Nation tuh lebih strong. Tapi tidak pernah kita ngomongin Baran Nation sama penampilan kita, mending lu langsung kasih tau, berita pertama ada apa nih Bar? Oke, berita pertama tuh datang dari dunia PUBG Mobile yaitu PMGC atau PUBG Mobile Global Championship akan dimulai dengan total hadiah Kas, 2 juta USD. Kalau rupiahnya itu sekitar 28 M. 28 M. Dan juga turnamen ini akan diikuti 24 tim, regionalnya Southeast Asia, Amerika, EMEA, South Asia, Jepang, Korea dan juga China. Tapi sampai saat ini baru ada 22 tim yang bakal ikut partisipasi di turnamen ini. Dan juga sisa satu slot terakhir itu untuk hasil kualifikasi dari babak wildcard dan juga satu slot lagi untuk invitational. Format pertandingan juga bakal sama seperti PMWL East dan juga West lalu. Dimana BTRRA yang akan mewakili Indonesia karena emang dia juara dari East, sementara bakal ada futbolist yang jadi juara di West. Nanti 24 tim itu akan dibagi jadi 3 grup. Dimana semua tim akan bermain selama 5 hari dalam 1 minggu. Formatnya Liga. Nah Indonesia itu diwakili sama BTRRA sama Aero Wolf 5. Dan juga turnamen yang rencananya akan dilaksanakan online ini akan dimulai pada tanggal 24 November hingga 20 Desember 2020. Wah berarti hampir sebulan ya kita akan disuguhin pertandingan-pertandingan yang gokil-gokil dari Indopride kita. Yoi. Makanya jangan lupa juga untuk dukung Indopride dan juga dengan hashtag yang biasa kalian berikan. Dan kita langsung masuk ke berita kedua. Nah berita kedua kali ini datang lagi dari dunia PUBG Mobile Bar. Oke. Mereka tuh melakukan kolaborasi dengan game horror. Wah. Kepo kan game horornya kan. Nah PUBG Mobile itu berkolaborasi dengan game horror yang namanya Metro Exodus. Kolaborasi ini udah dirumori sejak Agustus kemarin. Oke. Tapi ternyata sudah dirilis itu baru kemarin itu udah dimulai. Buat yang belum tahu Metro Exodus itu adalah game dengan latar belakang dunia yang udah hancur atau apokalips ya karena nuklir. Dan kemunculan beberapa monster di dunia. Monster-monster atau yang lebih disebut dengan Watchmen dan Librarian. Serta senjatanya yang lebih dikenal juga dengan Tick Hard di Exodus akan ditampilkan dalam kolaborasi ini Bar. Artinya gue liat-liat lu bakal main PUBG Mobile lagi soalnya emang lu demen yang horor-horor gitu kan. Tidak dulu nih. Kan PUBG Mobile saya memang bisa kembali lagi. Bisa balik lagi. Tapi sejak kapan saya suka game horror? Itu tidak pernah terjadi dalam kamus hidup gue. Oke oke. Daripada kita bahas game horror, mari kita langsung move on berita ketiga. Oke berita ketiga kali ini datang dari tim Dota 2 asal Indonesia yang berlagak di turnamen ISF World Championship 2020. Dalam turnamen Dota Summit 13 Southeast Asia, In Your Dream bersama timnya, Mong As, gak berhasil memenangkan turnamen itu. Karena mereka harus kalah dari MG Trust. Walaupun mereka udah pernah ketemu dua kali di final upper dan juga di grand final. Oke. Tetapi di turnamen lain yaitu ISF World Championship, In Your Dream yang mewakili Mixed Elite tim dari Indonesia berhasil ngebalikin keadaannya. Wah dia, oh berarti dia ketemu MG Trust lagi? Yes, betul banget. Tapi sayangnya, sempat dikenakan saksi walkout karena masalah internet pada pertandingan sebelumnya melawan Filipina, Mixed Elite tampil beringas dan mengalahkan tim dari Thailand tersebut. In Your Dream kan dibalas dendam nih Kas. Iya. Tapi tetap aja, mereka harus terima kenyataan bahwa mereka gak akan bisa ke main event. Wah kenapa tuh Bar? Soalnya mereka ngalami dua kekalahan berturut-turut melawan Vietnam dan juga Myanmar. Wah sayang banget ya, padahal udah bisa ngebalasin dendam melawan MG Trust asal Thailand. Tapi mereka harus kalah dari Vietnam dan Myanmar. Tapi tetap aja kita harus dukung tim Indonesia. Betul. Dan gak perlu lama-lama, kita langsung masuk ke berita keempat. Oke, kali ini berita keempat datang dari pemain bola. Eh, tapi tunggu dulu, dia gak bikin tim e-sport. Oh enggak ya? Kalau kemarin-kemarin tuh banyak tuh yang bikin tim e-sport. Iya, beda kalau kali ini. Tapi dia terkena band dari salah satu platform streaming yaitu Twitch. Neymar JR atau pemain bola profesional asal Brazil yang bermain di klub Perancis yaitu PSG Paris Saint-Germain. Dia kan kena band dari Twitch di Selasa kemarin. Itu karena apa tuh Bar? Sebenarnya kalau karena apanya itu belum ada info. Bahkan dari Neymar-nya sendiri belum ngomong apa-apa kenapa dia bisa kena band. Tapi ada isu nih Kas, menyatakan bahwa dia itu ngasih nomor telepon salah satu temennya di klub bola. Ataupun ya ada isu lainnya bahwa dia kena masalah copyright dan yang lain-lain. Oh, jadi belum tahu nih ya alasan fix-nya tuh kenapa sampai di band. Betul. Masih belum ada alasan fix-nya dan juga akun Twitch yang dia kan baru pertama kali ke band nih. Ya biasanya sih band-nya cuma seminggu. Oh, ya masih aman lah ya seminggu. Kayak dia masih bisa streaming lagi di minggu-minggu depannya. Yoi. Oke kalau gitu. Ya oke kalau gitu kita langsung masuk ke berita kelima. Nah berita kelima ini datang dari salah satu akun gosip ternama di dunia Instagram. Akun gosip tersebut adalah Lambe Moba. Atau yang sekarang udah ganti nama jadi Mak Moba. Oke. Caster ternama dalam dunia Mobile Legends ada Profesor KB. Dia membocorkan informasi tentang kepemilikan akun Mak Moba. Akun Mak Moba ini punya followers 500 ribu. Tapi sampai sekarang gak ada yang tahu siapa sih yang punya akun ini. Ya emang bikin penasaran sih. Ya kan kepo kan lu. Dalam acara EP Talk Jonathan Liandi. Profesor KB langsung menyatakan bahwa pemilik akun Mak Moba adalah Dailen Reza. Menurut gue masih sih gue suspek Dailen sih. Suspek Dailen? Suspek gue ownernya Dailen tapi adminnya bukan Dailen. Bukan tanpa alasan dia nyebut Dailen Reza tersebut. Kenapa tuh guys? Karena menurut KB Dailen Reza dan Mak Moba punya sifat yang mirip. Apa miripnya? Sama-sama suka bikin drama. Oke oke. Kata KB. Iya kata KB. Dan Dailen Reza sendiri adalah owner dari tim Esports Sense Indo. Penasaran kan siapa nih sekarang nih yang punya akun Mak Moba? Iya. Sekarang endorse kenceng. Apa semua mantap. Makanya. Kursi-kursi juga hangat. Yoi. Karena penasaran? Yes. Kalian penasaran? Saya juga penasaran. Tapi makin penasaran lagi mending kita langsung lanjut berita ke-6. Nah berita ke-6 datang dari salah satu streamer FPS ternama di dunia. Siapa tuh guys? Memiliki julukan master FPS ini adalah Shroud. Disini Shroud menyebutkan tiga game FPS terbaik. Tapi dalam tiga game yang disebut itu gak ada nama CSGO. Padahal dia mantan pro player CSGO bar. Lah terus tiganya itu apa? Nah tiga game yang disebut adalah Valorant, Squad, dan terakhir Apex Legends. Shroud disini memberikan alasan bahwa ketiga game tersebut memiliki keunikan tersendiri. Nah meskipun begitu Shroud tetap memberikan pernyataan bahwa CSGO itu merupakan game terbaik yang pernah ada. Yoi Shroud kan istilahnya namanya gede dari CSGO tuh. Betul. Dia gak lupa rumahnya. Betul. Memang babang Shroud keren banget. Gokil. Kalau begitu ini dia berita terakhir. Kita akan simak berikut ini. Oke berita ke-7 atau berita terakhir datang dari salah satu pro player Dota 2 terbaik di Indonesia. Siapa itu Baracan? Kiki Inyo Dream yang sekarang bermain untuk tim T1 dan juga tim nasi Indonesia. Dalam sesi wawancara, Inyo Dream bersama salah satu caster Dota 2 Indonesia, Dimas DJ. Oke. Inyo Dream memberitahu alasannya suka pindah-pindah tim. Katanya udah lebih dari 5 tim yang ia bela selama jadi pro player di Indonesia. Dari The Prime, Fnatic, Evos Esports, Boom Esports, dan yang sekarang T1 nih. Inyo Dream menjelaskan bahwa ia sering tidak cocok dengan rekan setimnya. Tapi dalam segi gameplay, bukan orangnya. Oh jadi dari segi gameplaynya doang ya? Bukan dari personality rekannya ya? Betul. Oke. Tapi setelah itu Inyo Dream kembali memberikan informasi yang mengejutkan nih guys. Wah apaan tuh? Inyo Dream dapat informasi dari abet rekan setimnya di Among Us. Oke. Yang ngasih tau bahwa FBZ dari tim Boom Esports sempat masuk list offline trial di Evil Geniuses. Wah EG FBZ is real nih. EG FBZ, yap. Kita tunggu aja nanti ya. Wah. Soalnya kan baru dari abet. Baru rumor nih. Baru rumor nih ya. Yap. Nah itu dia 7 berita yang kami bawain pada kesempatan kali ini. Gimana Liga Gamers? Menarik dan informatif kan? Terima kasih juga buat kalian semua yang udah nonton dari 7 Esports awal hingga saat ini. Sekian 7 Esports edisi kali ini. Nantikan juga edisi-edisi berikutnya yang pasti gak akan kalah kece. Jangan lupa juga guys untuk follow semua akun sosial media Liga Game. Dan juga kunjungin website kita di www.ligagame.tv Supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Kalau gitu gue Yanto Kocul. Gue Baru Baru Bab. Stay tune terus di Liga Game Esports TV. Yori Esports Channel.